selamat menikmati Tadi itu aku liat bawah tuh guys Lewat bawah Sekarang aku lewat atas Negara Belanda ini negara yang support pemerintah Maksudnya Kalau orang susah di Belanda ini Seperti sekarang Semua serba naik Dan pemerintah Memberikan subsidi Apalagi disini kalau kita Pegawai kecil Contohnya Mereka gaji kecil Lalu mereka dapat tunjangan Karena kenapa guys Semua orang di negara Belanda ini tercatat Nama Alamat rumah Jadi kalau kita cari orang di Belanda Kalau tahu nama lengkapnya Pasti ketemu guys Ketemu Nah kalau di kita kan gak Gak banyak yang tercatat kan Kalau tercari nama orang Itu Kalau dia gak tercatat di Kota Madia Gak kan ketahuan Nah itu taman yang tadi aku duduk Yang tadi aku buat video Itu disitu Nah ini jembatan yang Di bawah Aku lihat dulu Tampaknya ada sepeda Atau ada motor Nah itu Taman yang tadi aku Duduk Vlog Itu disitu Nah jadi aku Hari ini Aku tidak mempergunakan Kapal buat menyeberangan Jadi aku Lewat jembatan Karena kalau aku lewat Melalui Kapal Itu lebih jauh Makanya kenapa aku Lebih dekat aku lewat sini Dan udah jam sekitar Kalau gak salah Udah jam setengah tujuan Itu matahari Masih mentereng Itu guys Keren kan tamannya Taman disini tuh diurus Dijaga Jadi aku mau pulang dulu Mau pulang Nah ini aku jalan kaki Aku jalan kaki tuh jalanan tuh Aku gak mungkin sorot Kalau ada mobil guys Seolah kan Kentekernya itu loh Apa Nomor mobilnya Aku gak mau Nah itu tadi aku duduk kesitu Itu guys Yang ada orang itu Itu kebanyakan Mereka itu Orang-orang yang Tidak mempunyai rumah Jadi nongkrong itu Kalau siang-siang begini Nongkrong itu di taman-taman Nanti kalau malem Mereka perginya ke Tidurnya itu di penampungan guys Tuh guys Tadi aku duduk kesitu tuh guys Aku zoom ya guys Tuh tadi aku duduk kesitu Sekarang ini Aku mau pulang Nah inilah kanalnya kita Kanalnya kita Kanal untuk perahu-perahu Ya bukan perahu sih kapal Sebenernya kapal gede juga Tuh rumah-rumah Keren ya guys Di Belanda ini Gak ada orang kaya Gak ada orang miskin Semua sama Kalau di Indonesia kan beda Kalau orang kaya Di Indonesia itu Judukannya Grazi Rich Kalau di Belanda ini Gak ada yang namanya Grazi Grazi Rich Semuanya Rich 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 Tapi mereka gak sombong Kalau di Indonesia kan Menunjukkan harta ini Harta itu Harta Gono Harta Gono gini Kalau di Belanda ini Gak ada Gak ada yang Lu orang kaya Lu orang miskin tuh Gak ada guys Disini tuh sama Makanya kenapa Aku betah tinggal di Belanda 22 tahun Karena kalau kita susah Di Belanda ini Kita dibantu Gak ada yang namanya Gilekasih Semuanya dibantu Karena Namanya sudah Kecantum disini Sudah ada di Kota Madia Tuh guys Tuh Lebarkan tamannya Itu perahu kapal Yang sering aku taikin tuh Yang aku suka naikin Sekarang ini aku pengen Muter aja jalannya Jadi gak usah Itu sebutan disini tuh Namanya Point 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 Oke guys Aku menuju ke rumah Aku mau pulang Karena bentar lagi Suami aku pulang kerja Ya enaknya tuh Aku punya suami tuh Gak kaya suami-suami orang gitu Harus Pulang kerja Sejain makan Hmm Suami aku mah enggak Lagi pula Suami aku tuh Orangnya gak Gak milih-milih Masalah makan Dia tahu Dia punya istri orang Indonesia Ya Kalau istrinya Masak nasi Ya dia juga makan nasi Lagi pula Dia memang suka nasi kok Aku punya orang Suami orang Belanda Itu dia justru Dia makannya Dia gak suka Yang istilahnya Makan-makannya Belanda gitu loh Seperti kentang rebus Yang diiniin Yang diituin Dia tuh paling suka Kalau aku buat rendang Kalau aku buat rendang Wow Makan-makannya itu Banyak Itu guys Ponconnya aku Ponconnya aku guys So Itu yang Itu itu cafe Merangkup restoran Jadi kita bisa duduk disitu Bisa minum Sebagainya macam Nah ini rumah-rumah Orang-orang Belanda Sebentar lagi Matahari terbenam Aku mau duduk disitu Oke guys Love you Serius Katahari terbenam Terima kasih Terima kasih.